Assalamualaikum, Akang Teteh. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Pertemuan, pertemuan. Ya, silakan Akang Teteh yang bisa membuka kameranya, kameranya untuk dibuka. Biar Ibu ada teman ya ketika menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Sehat, semoga senantiasa Allah melindungi kita semua. Akang Teteh, pada pertemuan kita hari ini, kita masih membahas atau kegiatan kita berupa kebinekaan, yaitu mengunjungi kampung adat Cirende. Kampung adat Cirende, kampung adat yang ada di wilayah kota Cimahi dengan memiliki kehasannya tersendiri. Jadi, mengapa disebut kampung adat? Karena memang dia punya adat istiadat yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh warga kampung yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, apa saja yang mereka lakukan atau apa saja sih yang menjadi kebiasaan mereka, nanti akan Teteh lihat videonya. Dan nanti kalau ada yang mungkin, sebetulnya itu wawancaranya sangat panjang ya, gitu ya, kemarin itu. Tetapi terkat gitu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan setelah video selesai. Ada beberapa hal yang wawancara kami terpotong, gitu. Karena memang di sana berbicaranya sangat-sangat Sundanis ya. Jadi mereka tidak dilarang sih menggunakan bahasa Indonesia, disilahkan gitu. Tetapi mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda. Tetapi nanti kalau ada yang bahasa Sundanya, di bawahnya ada terjemahannya. Jadi Akang Teteh bisa lihat juga terjemahannya ya, yang ada di video itu. Sebelum saya mulai ke pemutaran video, tadi saya sudah membuka setting presensi. Jadi Akang Teteh sudah bisa mengisi presensi dari sekarang. Tadi dari pukul berapa ya saya buka, syaratnya hanya dengan membaca modul. Jadi bukan dengan answer assignment ya, bukan dengan menjawab assignment, tetapi dengan membaca modul. Jadi Akang Teteh dengan membaca modul sudah bisa membuka presensinya dan silakan diakses gitu ya. Jadi tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Nanti kalau untuk assignment ya beda lagi waktunya gitu ya. Waktunya kalau untuk assignment sampai besok, pukul 2. Kalau untuk presensi karena tidak boleh lewat hari, jadi makanya saya pilih dengan read modul, membaca modul, Akang Teteh sudah bisa langsung mengakses. Presensi ya. Dicoba dulu apakah sudah ada yang bisa. Teknor Haida sudah. Sudah, Tehrut sudah. Sudah bisa, Ibu. Sudah, baik. Kalau begitu aman ya. Baik, aman ya. Presensi kalian sudah aman, berarti kalian nanti tinggal assignment, membuat logbook di assignment. Jadi kalau untuk hari-hari Sabtu, mungkin presensisnya dari assignment ya. Supaya Akang Teteh tidak lupa juga sampai telat gitu ya, tidak mengisi assignment logbook. Tetapi kalau untuk hari Sabtu, waktunya terbatas ya, kalau untuk malam ini, setiap minggu itu presensisnya read modul saja gitu. Jadi langsung bisa diakses. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya memutarkan videonya? Atau sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau nanti saja diskusinya ya? Baik. Kalau begitu, langsung saja Kang Sam. Apakah Kang Sam bisa share video? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kurang lebar ya? Oh, Kang Sam dari HP ya? Atau dari saya saja barangkali? Bisa dilebarkan? Sudah terlihat ya, Kang Teteh ya? Sudah, Bu. Ya, cuma itu ada apa tuh? Ada tulisan-tulisan. Ada tulisan-tulisan tuh, Kang Sam. Apa terkendala, Kang Sam? Ada tulisan-tulisan tuh, Kang Sam. Di coba, Bu. Apakah masih ada tulisan? Bentar. Suaranya tidak muncul ya Di Akang Tete Terpotong tidak tulisannya Enggak Ibu Tapi enggak ada suaranya Kang Sam suaranya Tidak ada Tidak ada suaranya Atau enggak apa-apa Kang Sam dari saya aja Kalau begitu Kang Sam Boleh sebentar Ibu Ya sudah ada suaranya sekarang Nah bisa Suaranya agak diperbesar Kang Sam Selamat menikmati Potensi-potensi wisata Kota Cimahi Salah sawios namanya Cirinle gitu kan Dan pertama nama Salihanti pada Silaturahmi Selamat menikmati ke warga-warga ini dia Oke saya akan Sakan tentang Ngobrol lah kita nyanyi Ngobrol yang Undingat tentang Hal-hal Termasuk kearifan lokal Segala hal Yang ini Inspirasi Sang bahan Sangnya Murang kali Mahasiswa di Iqip Siriwangi Se-Indonesia Se-Indonesia Pertukaran pelajar Di Berbagai perguruan tinggi Se-Indonesia Ayah 14 perguruan tinggi Anu belajar di Kampus Iqip Siriwangi Itu mainan Inti nama Pada didugikan Margi Hari saya Nama Sarumpi Nggak dia Naminkan Pandemi Yang ini Jangan Belajar Nampaknya Kalau Masih Gitu Aju Nanti Direkam Yang ini Dinyakinkan Dina Jum Yang itu Mana Tersawias Kami direkam Tersawias Kami di Area Iye Didia Kami di Etta Tersawias Di Rekam Nyebun Ken Widina Nyebun 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 Assalamualaikum Mata Wabarakat Nyebun 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 Kami Mata di luar, jadi kerasan nampang keun, pastah singkering, tiasa dipanggil mah ada kang ngtriweh, rawasan akang gitu, di pominidia mah terus rawasan akang gitu, jadi akang ngtriweh gitu. Sepadah setelah setemun, ini paling inti nama belajang siumping di kampung Cirinda, iya salah sawio setempatan loh, biasa di Anggo, tanggo nampi tamu. Biasa nama dilukur, oki ayah nginci balai salesehan, itu mah kanggo ke ritual adat, biasa nama upacar-upacar adat, nama dilukur gitu, kami iya nama balai atikan, bebi pangung gitu. Biasa di Anggo ke kepala warga kudusnya masyarakat adat, itu di Anggo kanggo ke latihan-latihan, kesenian, latihan-latihan, ayah-ayah belajar, jadi biasanya ayah sokongan non-formal, sokongan non-formal, ternyata kami kumurang kalimah disebabnya sokongan Sunda, pengaruhnya belajar raksana Sunda, terus dikenalkan kawi-kawi Sunda, terus dikenalkan permainan-permainan tradisional Sunda. Halo akan teteh, peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari seluruh Nusantara. Ketemu lagi sama Mamang Cepot, lelaki tampan, nyucu, imut, dan rajin menyabut. Hei, hari ini Mamang Cepot mau mengajak akang dan teteh ke salah satu kampung adat yang ada di kota Cimahi. Ayo, kaget gak di tengah kehidupan kota metropolitan seperti kota Cimahi dan kota Bandung? Ternyata ada loh, satu daerah yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur dan kebudayaan orang Sunda asli. Kalau di daerah akang dan teteh, ada gak? Kalau ada, nanti kita diskusi ya. Hei, nah kampung apakah yang akan kita bahas? Nama kampung tersebut adalah Cirende. Ini namakanlah kampung ini Cirende. Itu secara geografisnya. Tapi kalau secara filosofis bahwa Cirende itu berasal dari kata Sarenduk. Sarenduk Sarenduk Saigol. Ya, Sarenduk Saigol. Dalam arti gotong royong. Jadi Cirende ini dibangun dengan gotong royong masyarakat. Diperkirakan Cirende sudah ada sekitar abad 16-an. Itu cerita yang sudah memang sudah ditempur dari wajibur kami. Tapi yang sekali lagi bahwa tidak banyak tulisan, tidak banyak informasi yang kita dapat dari orang tua. Tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cirende sudah lebih tua dari abad itu. Diperkuat dengan adanya beberapa situs yang ada di Cirende. Di antaranya ada situs batu aki, batu kasur, lanca uru. Dan ada beberapa yang lainnya yang menunjukkan bahwa Cirende sudah ada kehidupan dari abad itu. Tapi itu harus lebih ada penelitian lebih lanjut lah. Terutama dari para akademisi yang mengatakan hal-hal tersebut seperti itu. Tetapi yang lebih menguatkan Cirende adalah adanya di ketahanan pangan. Ketika ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa tahun 2018, masyarakat agat Cirende oleh sesekunya waktu itu Aki Haji Ali dituntut untuk bisa beralih makan. Dari kebiasaan nasi beras ke yang lain. Kenapa ada tuntutan seperti itu? Karena mereka punya cita-cita ingin mereka lahir bagi. Jadi masyarakat agat Kampung Cirende itu adalah masyarakat agat yang pertama ingin menunjukkan. Sangsam. 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 Mana nih Kang Sam. Jangan-jangan Kang Sam. Terlempar nih. Tapi ada ya satu lagi. Kang Sam gimana? Oke. Kayaknya Kang. Kang Sang sang namanya terlempar ya. Tidak tetap-tengah. PMIT. Tidakżenin ultraillon. Gimana, mau dari saya saja. Ya, kayaknya Kang Sam jelek ininya, sinyalnya. Bentar ya, Kang Teteh. Kita buka lagi. Apakah sudah terlihat, Kang Teteh? Sudah, Bu. Sudah ya. Bentar. Bentar, sebentar kan. Bentar ya, ada sedikit masalah. Suaranya ada. Makasih, Pak Teteh. serang perwakilan ibu dosen serang mentor-mentor di kampus di Kipsi di luar ini kita menuju akhir acara modul Nusantara modul Nusantara kan dan itu saya memperkenalkan di Silaturahmi dan ini kan pandemi enak dan itu belajar matematik kalau masih kekuajung dan itu direkam kalau diial yang kita inginkan jika kita berkaitan hanya melihat namanya saya berkaitan saya berkaitan saya berkaitan saya berkaitan di area Riau dan saya berkaitan di Eta dan saya berkaitan saya berkaitan saya berkaitan di luar ini Biasanya ayah ngijik balai syaresehan, itu maka kamu ritual adat, biasanya pamiah upacara-upacara adat sampai dilukur gitu. Kami iya namanya balai artikan, jadi panggung gitu. Biasanya dianggok ke para warga kudusnya masyarakat adat, itu dianggok-kanggok latihan-latihan pesanian, latihan-latihan ayah-ayah. Ayah belajar di dia itu biasanya ayah sekolah non-formal, sekolah non-formal anaknya nyata kami kumuran kalimah disebabkan sekolah Sunda. Kemudian lagi belajar raksana Sunda, terus dikenalkan kawi-kawi Sunda, terus dikenalkan permainan-permainan tradisional Sunda. Halo Akang Teteh, peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari seluruh Nusantara. Ketemu lagi sama Mamang Cepot, lelaki tampan, nyucu, imut, dan rajin menyabung. Hari ini Mamang Cepot mau mengajak Akang dan Teteh ke salah satu kampung adat yang ada di kota Cimahi. Ayo, kaget gak di tengah kehidupan kota metropolitan seperti kota Cimahi dan kota Bandung? Ternyata ada lho, satu daerah yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur dan kebudayaan orang Sunda asli. Kalau di daerah Akang dan Teteh, ada gak? Kalau ada, nanti kita diskusi ya. Nah, kampung apakah yang akan kita bahas? Nama kampung tersebut adalah Cirende. Ini namakanlah kampung ini Cirende. Itu secara geografisnya. Tapi kalau secara filosofis bahwa Cirende itu berasal dari kata Sarendut. Sarendut. Sarendut Saigol gitu? Ya, Sarendut Saigol. Sarendut Saigol. Sarendut Sapihanian, dalam arti gotong royong. Jadi Cirende ini dibangun dengan gotong royong masyarakat. Diperkirakan Cirende sudah ada sekitar abad 16-an. Itu cerita yang sudah memang turun-tempur dari wajah kura kami gitu. Tetapi yang sekali lagi bahwa tidak banyak tulisan, tidak banyak informasi yang kita dapat dari orang tua. Tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cirende sudah lebih tua dari abad itu. Diperkuat dengan adanya beberapa situs yang ada di Cirende. Di antaranya ada situs batu aki, batu kasur, lanca ulu. Dan ada beberapa yang lainnya yang menunjukkan bahwa Cirende sudah ada kehidupan dari abad itu. Tapi itu harus lebih ada penelitian lebih lanjut lah. Terutama dari para akademisi yang tentang hal-hal tersebut. Tetapi yang lebih menguatkan Cirende adalah adanya di ketahanan pangan. Dan ketika ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa tahun 1918, masyarakat alat Cirende oleh sesekunya waktu itu Aki Haji Ali, dituntut untuk bisa beralih makan. Dan kebiasaan nasib nasib yang lain. Kenapa ada tuntutan seperti itu? Karena beliau punya cita-cita ingin mereka lahir bagi. Jadi masyarakat alat Kabung Cirende itu adalah masyarakat alat yang pertama ngindung ke waktu, mi bapak kajaman, mi kuku ke bukunan, tapi teka tali kuku ke bukunan. Budaya yang masih ada salah satunya adalah tuang samput. Jadi makanan pokok singkong sampai sekarang masih dipertahankan. Terus upacar-upacar alat yang masih ada di Cirende sampai sekarang masih dipertahankan. Salah satu yang masuk ke dalam barisan budaya kebenda adalah putut tahun, 5 tahun Saka Sunda, di Kementerian Pendidikan itu sudah masuk sebagai warisan budaya. Keren enggak guys? Masih banyak loh keunikan-keunikan yang lain yang ada di kampung Cirende ini. Yuk ikuti terus! Sampai jumpa di kampung Cirende. Kita percaya, di alihkan kan dia. Jadi suara? Iya, karena kalau kamu ada yang baktifkan. Mohon, karena kandungan lo gamet ini. Jadi jantinya sepertos gamelannya. Ya benden ya, serang tuh. Ayah dulu misalnya, membedakan kan ini kan. Tuh kan gini lah batu. Nah tapi kalau gini mah. Nah ada hp-kp. Ah keren ya guys Kalau di daerah kalian bagaimana Pasti setiap daerah memiliki Kehasian dan keunikan yang berbeda-beda Nah satu lagi yang unik di kampung Cirende Ini adalah konsep Menjaga lingkungan alam Yang merupakan warisan dari orang Sunda Jaman dahulu Penasaran gak Akang dan Teteh? Yuk kita dengarkan langsung penjelasannya Luang larangan, luang tutupan, luang beladahan Luang larangan itu namanya larangan Itu tekengin ayah jalani lebat kadini Ayah pangkung, ayah tangkal murah Gak tanapi maun Itu seluruhnya tekengin di Itu namanya dihakkan ke alam Terus tutupan, ayah tutupan Ternyata dina gawir-gawir Jadi memang dina gawir-gawir itu Kanggonya yang gak kanggo-kanggo penahan Supados telongsor di musim hujan Itu kedaaya awi Misalkan kanggo nyegah Supados dina usum halodon Teka pirangcai Itu kedaaya gawir Kedaaya awi Nah itu kanggo nahan Jadi kumacarana Itu disebabkan lahan tutupan Terus baladahan Baladahan itu tempat pertanian Memang gak itu tempat pertanian Memang dikhususkan Tempatnya kanggo pertanian Nah itu dia guys Sekilumit tentang kampung adat Cirende Masih banyak yang ingin memang cepat sampaikan Tapi kita sudah ada di penghujung pembahasan Ada satu pesan terakhir yang akan disampaikan Oleh tokoh adat dari Cirende Tentang hidup sederhana Tubuga sawah Asal bugapare Tubuga pare asal bugabeas Tubuga begabeas Asal bisa nyangu Dan nyangu asal dahar Terdahar asal kuat Sahanunguatun Lumaha kuat Nah Agang PT Itu tadi baru sekelumit ya Tentang cerita Cirende Mungkin masih banyak yang loading Karena Apa namanya Bahasa Sunda ya Bahasa daerah banget Gitu ya Apa Penyampaiannya Gitu Tetapi pada dasarnya Yang mereka Sampaikan tadi Bahwa Yang menjadi ciri khas Dari Kampung Cirende Itu adalah Gotong royongnya Gotong royong masyarakat Di sekitarnya Gitu Nah tadi Kalau Akang Teteh Lihat Itu Ada parasmanan ya Ada parasmanan Nanti coba ya Ini sambil Diterjemahkan sedikit Sedikit Jadi pada saat kami kesana Itu memang sedang banyak tamu juga ya Sedang banyak tamu dari Perguruan tinggi lain Dari wilayah lain gitu Termasuk Di Kampung Cirende itu Kalau Akang Teteh Lihat Itu kayak Seperti ada pulau Atau apa ya Gambar disana Yang ada sepeda Itu di atasnya ya Itu mata uang-mata uang dari Luar negeri Jadi Orang luar Yang pernah ke Cirende Mereka menempelkan mata uangnya disitu Jadi disitu terlihat Misalnya dari negara Perancis Dari negara Malaysia Dari negara mana Yang pernah berkunjung ke Cirende Mereka menempelkan mata uangnya disitu Jadi menunjukkan bahwa Ada beberapa negara Yang sudah datang ke Wilayah Cirende Mengapa begitu tertarik Orang-orang Begitu tertarik Dengan Cirende Yang mereka Membuat mereka tertarik Itu adalah Karena adat kebiasaannya Jadi Adat istiadatnya Yang masih kuat dipegang Seperti Kalau kemarin Karena katanya Masa pandemi Jadi adat istiadat Yang biasa dilakukan Itu sebetulnya Biasa mengundang orang luar Bukan mengundang Sebetulnya Tapi keinginan Orang-orang luar Terutama yang melakukan penelitian Terus orang-orang yang sedang Apa namanya Mencari data Gitu ya Untuk Urusan-urusan penulisan Misalnya Nah itu Mereka Banyak Mengikuti Upacara-upacara adat Yang biasa dilakukan oleh Warga Cirende Jadi tidak tertutup Kalau warga Cirende itu Berbeda Kalau di Tasik Itu ada Baduy ya Baduy Kalau baduy itu Ada baduy luar Ada baduy dalam Kalau yang baduy dalam Itu mereka Tidak sama sekali Menerima Maupun Keluar dari Wilayah baduynya sendiri Gitu Kalau baduy dalam Kalau baduy luar Mereka biasa Bersosialisasi dengan Warga yang lain Nah Kalau warga di Kampung Cirende Mereka Seperti biasa Warga lainnya Mereka bergaul Dengan warga lain Bahkan mereka pun Warganya Bekerja di daerah lain Gitu ya Di daerah lain Nah Tetapi mereka Tetap masih Memegang Teguh Adat istiadatnya Salah satunya Adalah Sebagai Menjadikan Singkong Sebagai Makanan pokok Gitu ya Menjadikan singkong Sebagai bahan Makanan pokok Gitu Jadi Di Cirende itu Kalau di kita Disebutnya kan Beras itu nasi Kalau di Cirende itu Beras Disebutnya Beras singkong Rasi Berasi Disebutnya Jadi beras singkong Jadi Kalau Akang Teteh Tadi lihat Ada yang Parasmanan Parasmanan tuh Makan ya Makan-makan Coba lihat Kami pun disana Dijamu makan Nah Kalau ini Kalau ini Pengolahan singkong Jadi Warga Cirende itu Sekarang Karena sudah Diakui Gitu ya Oleh Pemerintah-pemerintah Baik daerah Maupun pusat Jadi mereka Sudah mendapatkan Bantuan-bantuan Banyak bantuan Gitu ya Dan Salah satunya Yaitu dalam Pendirian UMKM Jadi Singkong-singkong Yang biasanya Selama ini Mereka hanya Makan biasa Saja Gitu ya Sekarang itu Singkong-singkong Itu yang Kalau di Sunda Itu kan ada Comro Comro Itu Kalau di daerah Akang Teteh Ada enggak Comro Makanan Makanan yang berasal Dari singkong Di dalamnya Ada oncom Jadi Comro Oncom Di jeruk Namanya Comro Oncom Di jeruk Oncom Ada di dalam Ada comro Lalu disitu pun Ada misro Misro Amis Di jeruk Maksudnya Di dalamnya Ada gulanya Nah Yang terbaru Dari UMKM Apa namanya Cirende itu Yaitu Egrol Yang terbuat Dari singkong Jadi tepungnya Tepung singkong Enak banget Renyah Jadi pas dimakan Tuh enggak ada Keras-kerasnya Jadi Langsung Langsung Di mulut Ini kayak iklannya Langsung Lumer Kayak gitu Jadi itu ada Banyak rasanya Ada yang Ada yang Berasa pandan Ada rasa pandan Ada rasa coklat Ada rasa original Yang paling laku Rasa original Nah jadi pada saat Kami kesanapun Disitu mereka Sedang Mengolah Mengolah Terutama Kalau hari minggu Di Cirende itu Kalau hari minggu Itu banyak warga Dari luar Cirende Untuk Sekedar Jalan-jalan Dan makan Makanan Kue-kue basah Olahan Singkong Gitu Biasanya Hari minggu Tapi Hanya sampai Pukul Sebelas Kalau tidak salah Ya apa Pukul sembilan Saya lupa Karena waktu itu Kami Karena kami kan Berkeliling dulu Waktu itu ya Sampai ke Ervel Dan sebagainya Jadi ke Cirende Waktu itu terakhir Dan itu Waktunya sudah agak Si Udah Waktunya Ini ya Udah waktunya Siang Untuk sholat Kayak gitu Jadi Sudah tidak ada lagi Orang yang berkunjung Untuk hanya Sekedar makan-makan Gitu Nah Jadi disitu Jadi Warga Cirende Menerima orang luar Seperti biasa Gitu Cuman Mereka Tidak boleh Keluar Dari adat Kebiasaannya Gitu Jadi kalau ada Yang sampai Makan Jadi mereka kan Tidak Beras buat mereka itu Bukan harus dimakan Tapi harus dihormati Katanya gitu Jadi mereka itu Beras itu bukan dimakan Tapi disimpan Disimpan Dan beras itu Akan mereka keluarkan Saat Adanya Apa namanya Pementasan budaya Pokoknya Yang terkait dengan Adat istiadat Pementasan budaya Dan sebagainya Baru beras itu Dikeluarkan Sehingga katanya Beras Di Cirende itu Ya itu Hanya untuk disimpan Bahkan sampai ada Yang sudah ratusan Puluhan Dan ratusan tahun Yang lalu Itu masih Tersimpan Jadi Buat mereka Kalau di Kita ya Kalau di Sunda Nanti coba di Alhamdulillah Kalau di Sunda itu kan Suka ada Istilahnya apa ya Namanya Kalau panen padi Panen padi itu kan Dijemur ya Kalau panen padi itu kan Dijemur Nah Pada saat Pada saat Dijemur itu kan Biasanya Si padi itu Ya dibiarkan Begitu saja ya Dibiarkan begitu saja Kadang keinjek Katanya kadang Tergilas oleh Roda Motor Katanya yang lewat Sebagainya Nah buat warga Cirende itu Nggak boleh Sampai seperti itu Gitu Jadi harus dihormati Beras itu Gitu ya Padi itu harus dihormati Gitu Jangan sampai Diinjek gitu ya Jangan sampai Nah Buat mereka tuh Sampai sebegitunya Gitu Jadi Kita waktu itu Angga Tete Lihat ya ini Nggak begitu jelas Kita ini sedang Parasmanan Parasmanan Ya sedang Parasmanan Sedang makan Di sana Kita dijamu makan Gitu ya Dijamu makan Jadi Warga Warga luar Siapapun yang mau ke sana Bisa minta dijamu makan Dengan membayar 40 ribu Kita bisa Parasmanan ya Nah Nasinya itu ya Kita nasi singkong Kita makan nasi singkong Saya seumur-umur Gitu ya Bertetangga Dengan warga Cirende Seumur-umur Saya baru Pertama kali Makan nasi singkong Beras singkong Nasi singkong Beras singkong Berasi disebutnya Beras singkong Bukan nasi Beras singkong Jadi Rasanya gimana Gitu ya Nah itu Rasanya itu Hambar Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Nggak ada rasa Karena kan itu Sudah diolah Sedemikian rupa Sudah tadi Dibuang airnya Gitu Jadi cara pengolahannya Cuman waktu itu Kita tidak bisa melihat Bagaimana cara pengolahannya Cuman sekilas tadi Situ aja Gitu ya Tidak dilihatkan Dari awal Gitu Karena memang Mereka sedang Apa Tamu bergiliran datang Gitu ya Jadi harus ada waktu khusus Kalau memang Mau benar-benar melihat Gitu Jadi Kalau beras itu Nasi itu Kan Nasi itu Mengandung Jat gula ya Sehingga Masih ada rasa-rasanya kan Kalau nasi itu Nah Kalau Berasi itu Beras singkong itu Dia tidak ada rasanya Oleh karena itu Katanya Kalau orang yang ingin diet Makannya Jangan nasi Tapi Nakannya Ya itu Beras singkong Jadi Itu sudah diolah Jadi kalau Akang leteh Ini Itu sudah dijual Juga Berasa saja dijual Di Warga-warga itu Dijual Yang males Untuk ini Ada yang Mengolahnya Lalu dijual Jadi nanti tinggal Memasak Jadi memasaknya kan Kalau kita biasanya Pakai Magicom Kayak gitu ya Kalau itu masaknya Masak di kompor Kompor-kompor Biasa gitu Tetapi katanya Ada sih Pak yang pakai Magicom juga Cuman katanya Rasanya agak Berbeda Nah Jadi Kalau Yang makan Di sana Ya kita lihat ya Kayak Apa namanya Piring-piringnya Tempat minumnya Nah ini Mana ya Jadi piringnya Itu dari Piring Seng Semua Coba harus diputar Kali Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Dalam arti Gotong Royong Jadi Cilin ini Dibangun Dengan Gotong Royong Masyarakat Diterkirakan Cilin ini Sudah ada Sekitar Ambil 16 Cerita yang Sudah Masih Tentu Dari Wanyapura Kami Terus Tempat Makannya Itu Tempat Makannya Itu Piring Seng Itu bukan Dari gelas Bukan dari kaca Maksudnya Nah itu Kecil-kecil Karena apa Karena makan Beras Singkong Itu Cepat Kenyang Jadi Enggak 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 Usah Banyak-banyak Itu Makannya Gitu Jadi sedikit Saja Tetapi Udah Kenyang Gitu Nah lantas Menunya Apa aja Gitu Sebagai Teman Makan Beras Singkong Menunya Sama Halnya Dengan Yang kita Makan Sehari-hari Ada Lauk Pauk Ada Sayur Mayurnya Ada Buah-buahan Sama Jadi Yang membedakan Itu Hanya Makanan Pokoknya Yaitu Singkong Itu aja Makanan Ini Yang membedakan Itu Hanya Di Makanan Pokoknya Yaitu Singkong Kalau menu Menu Yang lainnya Itu Sama Dengan Kita Mereka Makan Daging Dagingan Makan Ikan Makan Sayuran Seperti itu Nah Cuma kami Sempat Bertanya Lantas Mereka Kan Keluar Juga Keluar Ketika Mereka Keluar Pasti Mereka Juga Kan Perlu Makan Ternyata Saking Menjaganya Untuk Tidak Makan Yang Mengandung Nasi Mereka Itu Selalu Membawa Dari Rumahnya Kalau Mau keluar Dalam Jangka Waktu Lama Kalau Mau keluar Dalam Jangka Waktu Sebentar Mereka Bekal Singkong Singkong Yang sudah Beras Singkongnya Yang sudah Jadi Mereka Tidak Sama Sekali Makan Nasi Bahkan Bapak Ini Pak Jajat Ini Katanya Usianya Sekarang Sudah Di Atas 40 Seumur Dia Seumur Dia Di Usia Dia Sekarang Itu Dia Sama Sekali Belum Pernah Merasakan Bagaimana Rasanya Nasi Bagaimana Rasanya Nasi Itu Belum Pernah Tapi Kalau Beras Lihat Tapi Bagaimana Rasanya Nasi Itu Belum Pernah Karena Ada Istilah Kalau Bagi Warga Asli Cirende Orang Yang Memang Turun Temurun Dari Kakek Buyut Dan Sebagainya Dari Leluhurnya Kalau Sampai Makan Nasi Itu Pamali Pamali Tabu Tabu Jadi Jangan Sampai Makan Nasi Jangan Sampai Makan Nasi Makanya Ketika Mereka Keluar Ke Supermarket Mereka Pergi Ke Supermarket Mereka Biasa Ke Toko Mereka Sangat Yang Pertama Mereka Lihat Pasti Komposisinya Ada Apa Saja Ada Tidak Yang Mengandung Beras Ada Yang Mengandung Nasi Beras Nasi Kalau Ada Mereka Otomatis Tidak Beli Seperti Itu Jadi Bagaimana Kalau Yang Ada Katanya Warga Asli Cirinde Terus Mereka Pergi Keluar Kerja Di Luar Dan Akhirnya Mendapatkan Jodohnya Juga Bukan Warga Situ Mereka Menikah Mereka Akhirnya Pernah Makan Nasi Gitu Dimana Kalau Seperti Itu Masih Diakui Nggak Sebagai Warga Cirinde Diakui Tetap Diakui Katanya Gitu Tetapi Apa Namanya Mereka Bukan Dianggap Batal Tetapi Ketika Mereka Masuk Lagi Ke Ketika Mereka Mereka Harus Di Apa Namanya Ada Adatnya Gitu Ya Ada Apa Istilahnya Kang Sam Diupacarakan Dulu Gitu Jadi Harus Diupacarakan Dulu Jadi Diupacarakan Dulu Mereka Itu Harus Di Apa Namanya Harus Kembali Lagi Sebagai Warga Asli Cirinde Nah Lalu Ada Enggak Mereka Yang Warga Luar Datang Ke Cirinde Dan Menetap Di Cirinde Satu Dua Katanya Ada Dan Itu Tetap Diterima Dengan Baik Asalkan Ya Memang Rekomendasi Dari Pihak RW Jadi Enggak Masalah Mereka Masih Boleh-boleh Saja Untuk Tetap Tinggal Di Cirinde Tetapi Saratnya Mengikuti Adat Cirinde Karena Agamanya Sundawiwitan Sundawiwitan Agamanya Jadi Mereka Ibadahnya Dengan Adat Istiadat Itu Bukan Menyembah Tetapi Dengan Upacara Tertentu Jadi Tempat Yang Ini Yang Tempat Ini Itu Tempat Untuk Kita Saja Menerima Tamu Tetapi Ada Tempat Tersendiri Tempat Khusus Yang Itu Tidak Tidak Diperuntukkan Oleh Umum Kecuali Memang Pada Saat Upacara Adat Nah Lalu Mereka Kan Kalau Di Sunda Itu Kalau Misalnya Ada Upacara Adat Seperti Itu Kalau Di Sunda Itu Kan Kita Suka Ada Istilahnya Ada Ketupat Ada Ketupat Terus Ada Yang Memang Kayak Kalau Kita Ada Istilah Leput Leput Ketupat Semacam Ketupat Kayak Gitu Mereka Buat Ketupat Gitu Ya Tapi Ya Itu Dari Singkong Gitu Bukan Dari Nasi Gitu Pokoknya Mereka Sangat Menghindari Nasi Sejarahnya Mengapa Tidak Makan Nasi Karena Pada Zaman Dulu Pada Zaman Penjajahan Ya Warga Itu Kan Hidupnya Sulit Untuk Mendapatkan Makan Susah Untuk Mendapatkan Beras Susah Gitu Ya Pada Zaman Penjajahan Dulu Akhirnya Mereka Harus Bisa Makan Gitu Ya Dengan Makan Apapun Gitu Ya Tidak Harus Dengan Beras Gitu Waktu Itu Tidak Harus Dengan Nasi Gitu Ya Akhirnya Untuk Ketahanan Pangan Katanya Ya Dipilihlah Singkong Sebagai Makanan Pokok Gitu Jadi Beras Hanya Untuk Nasi Hanya Untuk Beras Nasi Gitu Ya Hanya Untuk Dihormati Bukan Untuk Dimakan Bagi Mereka Kepercayaannya Seperti Itu Nah Itu Itu Jadi Karena Lagi Masa Pandemi Kita Mereka Memang Belum Bisa Mengadakan Upacara Upacara Adat Yang Melibatkan Warga Luar Tetapi Upacara Upacara Adat Yang Memang Hanya Diperuntukkan Bagi Warganya Sendiri Gitu Jadi Kami Waktu Itu Belum Bisa Melihat Ya Ada Upacara Adat Ada Ini Gitu Ya Belum Bisa Melihat Dan Ketika Kami Meminta Rekaman Videonya Pada Saat Mereka Sedang Melakukan Upacara Adat Itu Hanya Boleh Tersimpan Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jadi Tidak Boleh Disebarkan Gitu Jadi Mereka Itu Kan Sebetulnya Adat Budaya Buat Mereka Itu Bukan Untuk Dipublikasikan Menurut Mereka Tetapi Itu Untuk Benar-benar Dihayati Gitu Karena Itu Semacam Ritual Agama Ritual Agama Mereka Jadi Jadi Yang Yang Boleh Itu Kayak Mereka Misalnya Jadi Yang Dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Itulah Yang Boleh Merekam Dan Hasil Rekaman Itu Tidak Disimpan Oleh Mereka Oleh Kampung Cirend Oleh Warga Cirendenya Sendiri Oleh Kampung Ada Cirendenya Tetapi Disimpan Di Dinas Pariwisata Dan Budaya Nah Itu Kita Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Saya Ingin Melihat Kami Waktu Itu Boleh Dong Diperlihatkan Videonya Tidak Boleh Terus Ya Mungkin Larangan Larangan Tertentu Tapi Kalau Kita Ikut Dalam Suatu Adatnya Silahkan Asal Untuk Tujuan Pendidikan Penelitian Diperbolehkan Jadi Ada Waktu Waktu Tertentu Jadi Nanti Kemungkinan Katanya Setelah Pandemi Itu Pandemi Berakhir Akan Kembali Normal Seperti Biasa Nah Ada Kalau Di kita Mungkin Hari Raya Besar Hari Raya Besar Mereka Juga Punya Hari Raya Besar Yang Tiga Hari Tiga Malam Upacara Adatnya Itu Macem-macem Tapi Mereka Juga Tidak Menjelaskan Secara Gamblang Katanya Terlalu Panjang Kalau Dijelaskan Tetapi Pada Dasarnya Pada Intinya Pada Upacara Adat Itu Yang Tiga Hari Tiga Malam Itu Mereka Itu Yang Datang Itu Berasal Dari Berbagai Daerah Yang Ada Di Indonesia Juga Berasal Dari Berbagai Agama Juga Berasal Dari Berbagai Agama Jadi Diperbolehkan Itu Tentu Mungkin Dengan Sarat Tertentu Seperti Itu Sekarang Warga Cirende Sebetulnya Sudah Tidak Seperti Bangunan Rumahnya Sudah Seperti Bangunan Rumah Biasa Saja Orang Pada Umumnya Sudah Modern Kecuali Untuk Tempat Beribadahnya Tempat Adat Istiadatnya Dilaksanakan Dan Tempat Menerima Tamu Memang Asli Masih Asli Panggung Seperti Itu Nah Angkat Teteh Pun Tadi Melihat Ada Apa Kepercayaan Bukan Kepercayaan Tapi Memang Itu Ada Nah Ini Pengolahan Pengolahan Beras Pengolahan Berasi Berasi Singkong Menjadi Nasi Menjadi Nasi Singkong Nah Koron katanya Pada Zaman Dulu Itu Warga Itu Kan Tidak Pernah Tahu Warga Di Kampung Cirende Singkong Ini Jenisnya Jenis Apa Warga Tidak Pernah Tahu Jadi Dimakan Saja Singkong Singkong Itu Tetapi Dengan Sendirinya Warga Bisa Mengolah Sendiri Jadi Dijemur Dulu Singkong Itu Tidak Langsung Dimakan Ternyata Ada Satu Jenis Singkong Warnanya Hitam Dan Itu Pernah Diteliti Oleh Peneliti Dari Luar Negeri Ternyata Si Singkong Yang Berwarna Hitam Itu Sebetulnya Mengandung Racun Yang Sangat Tinggi Yaitu Mengandung Sianida Jadi Katanya Kalau Singkong Hitam Itu Dikupas Hasil Kupasannya Kan Ada Yang Luarannya Kulitnya Singkong Itu Ada Kulitnya Kalau Kulitnya Langsung Dikasihkan Ke Binatang Tanpa Diolah Tanpa Di Apa-apakan Dulu Itu Langsung Mati Binatang Itu Karena Singkong Itu Mengandung Sianida Katanya Menurut Hasil Penelitian Dari Peneliti Dari Luar Saya Tanya Waktu Itu Terus Warga Kampung Cirendenya Sendiri Ada Yang Sampai Meninggal Gara-gara Makan Singkong Sampai Saat Ini Tidak Pernah Ada Cerita Kalau Warga Kampung Cirede Meninggal Karena Makan Singkong Makan Singkong Dari Dulu Sudah Terbiasa Mengolah Singkong Walaupun Tanpa Pengetahuan Itu Beracun Atau Tidak Tanpa Ada Pengetahuan Itu Aman Atau Tidak Tetapi Mereka Mengolahnya Dengan Pengetahuan Mereka Sendiri Jadi Tidak Mentah Langsung Dimakan Langsung Direbus Tidak Tetapi Dijemur Terlebih Dahulu Seperti Itu Mungkin Turun Temurun Dari Warga Ininya Itu Itu Pakang Teteh Nah Lalu Ada Nah Ini Gamelan Apa Segala Macem Itu Termasuk Yang Tadi Ada Di Tiup Itu Oleh Siapa Warga Di Itu Nah Itu Semua Alat Alat Itu Terutama Itu Apa Ya Namanya Kang Sam Itu Yang Tiup Itu Alat Itu Itu Dibuat Sendiri Dan Itu Membuatnya Itu Harus Dari Pohon Bambu Tertentu Gitu Jadi Ditanam Selama 6 Tahun Baru Bisa Di Apa Bukan Dipanen Maksudnya Baru Bisa Digunakan Untuk Dibuatkan Suatu Alat Untuk Alat Seni Seni Buat Mereka Nah Lalu Itu Disimpan Setelah Dibuat Si Alat Itu Nanti Harus Disimpan Kalau Orang Sunda Disebutnya Dipara Dipara Itu Kalau Sekarang Mungkin Kalau Yang Modern Itu Kitchen Set Jadi Di Atas Kompor Itu Kan Ada Kitchen Set Itu Dipanaskannya Disitu Tidak Boleh Dipanaskan Di Panas Matahari Karena Kalau Dipanaskan Di Panas Matahari Suaranya Atau Bunyinya Itu Akan Berbeda Suaranya Atau Bunyinya Akan Berbeda Mana Tadi Saya Lupa Ada Dimana Oh Ini Nah Ini Akang Teteh Benda Kecil Ini Cara Membuatnya Itu Sangat Sulit Ternyata Jadi Kalau Saya Bilang Ini Membutuhkan Waktu Lebih Dari 7 Tahun Karena Dari Menanamnya Saja Itu 6 Tahun Setelah 6 Tahun Baru Bisa Dibuat Bisa Dibuat Alat Untuk Itu Seni Itu Ini Yang masih ada Salah satunya adalah Tuang Samput Makanan Pokok singkong Sampai sekarang Masih dipertahankan Terus Upacara-upacara Adat Yang masih ada Jadi Bunyinya Itu Khas Jadi Tidak boleh Misalnya Ada Mereka Yang tahu Betul Harus Seperti Apa Dan bagaimana Dan itu Setelah 6 Tahun Lalu Diambil Lalu Dibuat Lalu Disimpan Selama Satu Tahun Di Atas Perapian Di Atas Apa Ya Pokoknya Di Atas Kompor Itu Suka Ada Tempat Kalau Di Kitama Mungkin Kitchen Set Tetapi Itu Harus Panasnya Dari Situ Bukan Dipanas Sinar Matahari Karena Kalau Dipanas Sinar Matahari Karena Katanya Suaranya Menjadi Berbeda Keluarnya Nah Itu Jadi Cukup Rumit Juga Makanya Itu Tidak Pernah Bol Alat Yang Itu Jangan Sampai Pindah Ke Orang Yang Kurang Mengetahui Orang Yang Tidak Ahli Di Bidang Seni Itu Jadi Itu Tidak Bisa Dikasihkan Kepada Orang Lain Kalaupun Mau Ya Harus Dibuatkan Aja Lagi Menurut Kepercayaan Mereka Nah Di Sanapun Tepat Di Ini Di Apa Ini Yang Biasa Mereka Lakukannya Jadi Begitu Banyak Adat Istiadatnya Seni 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 Dari Seni Seni Tradisional Nah Ini Batu Ini 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 bukan Kepercayaan Atau Apalah Tapi Katanya Batu Ini Memang Mengandung Logam Jadi Dia Bisa Menghasilkan Musik Suara Musik Dan Itu Batu Buat Buat Mukul Khusus Jadi Ada Bunyi Bunyi Tertentu Berbeda Kalau Misalnya Karena Kandungan Logam Tinggi Membedakan Ini Kan Gini Nah Tapi Kalau Gini Nah Ada HP Jadi Batu Itu Memang Kalau Dipukul Jadi Kayak Gamelan Kayak Gamelan Jadi Bunyinya Bunyi Gamelan Dan Itu Sudah Sejak Zaman Dahulu Kala Sejarah Ratusan Tahun Usianya Jadi Setiap Orang Yang Kesana Mencoba Batu Itu Jadi Itunya Pemukulnya Juga Khas Khusus Ada Disitu Jadi Tidak Bisa Dia Dipukul Oleh Batu Yang Lain Saya Coba Pukul Pukul Kok Suaranya Beda Atau Batu Itu Yang Pemukulnya Dipukulkan Ke Batu Yang Lain Juga Tidak Ada Suara Gamelannya Tetapi Kalau Itu Ada Suara Gamelannya Seperti Itu Menurut Kepercayaan Mereka Juga Batu Ini Punya Apa Namanya Hasiat Untuk Mengobati Berbagai Penyakit Mengobati Berbagai Penyakit Tetapi Katanya Sembarangan Kayak Saya Waktu Itu Ya Sudah Coba Kita Gitu Gak Bisa Bu Katanya Itu Harus Ada Ritualnya Dulu Kalau Kita Misalnya Punya Penyakit Apa Pengen Diobati Itu Ada Dengan Batu Itu Dan Ada Orang Yang Khusus Untuk Mengobatinya Dan Gak Bisa Sembarangan Katanya Seperti Itu Jadi Adat Istiadat Banyak Di Cirende Itu Cuman Waktu Itu Cuman Sayangnya Masih Apa Sayangnya Masih Pandemi Jadi Kita Tidak Bisa Langsung Mempraktikan Jadi Mereka Itu Ada Pamali Pamalinya Ada Tabu Tabunya Jadi Harus Gini Dulu Harus Ada Upacara Adat Harus Ada Upacaranya Dulu Jadi Kalau Mau Melakukan Apa Itu Harus Ada Upacaranya Upacara Adat Terlebih Dahulu Itu Si Agang Teteh Gambarannya Walaupun Mungkin Tidak Terlalu Banyak Itu Yang Bisa Kami Dapat Waktu Itu Gitu Ya Karena Memang Apa Bukan Masalah Waktunya Karena Memang Kondisi Lagi Pandemi Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Mereka Tunjukkan Langsung Kepada Kami Gitu Tetapi Ya Kami Ya Saya Menikmati Sempat Menemakan Itu Makan Apa Namanya Makan Berasi Berasingkong Gitu Jadi Buat Yang Dayat Dayat Katanya Cocok Itu Karena Makan Sedikit Sudah Langsung Kenyang Dan Betul Itu Makan Sedikit Kenyang Jadi Kita Dikasih Piring Seng Sama Gelasnya Cangkir Seng Kalau Enggak Mereka Makan Di Tempat Yang Kayu Yang Bambu Piring Bambu Terus Di Atasnya Ini Gitu Kamu Makannya Singkong Ya Bapaknya Tidak Punya Duit Katanya Untuk Beli Beras Jadi Pada Zaman Dulu Itu Orang Yang Makan Singkong Itu Tidak Makan Beras Tidak Makan Nasi Itu Orang Yang Tidak Punya Uang Gitu Jadi Katanya Anak 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 Nya Sempat Kena Buli Di Sekolah Dari Teman Teman Di Luar Cirende Itu Kamu Makannya Singkong Bapaknya Enggak Punya Uang Bapak Kapan Punya Uang Biar Kita Bisa Makan Nasi Anak Anak Karena Katanya Kami Belum Bisa Menjelaskan Secara Detil Sil Bagaimana Karena Sampai Saat Ini Menjadi Ketertarikan Buat Saya Sebagai Seorang Penulis Karena Mereka Tidak Punya Arsip Tidak Punya Arsip Yang Jadi Sejarahnya Sejarah Lisan Saja Jadi Turun Temurun Dari Dulu Dari Ratusan Tahun Yang Lalu Turun Temurun Sejarahnya Sejarah Lisan Tidak Ada Arsip Tertulis Yang Khusus Sejarah Cirende Seperti Apa Bagaimana Gimana Itu Terus Katanya Karena Ya itu Karena Banyak Pamalinya Jadi Di sana Itu Anak-anaknya Kenapa Saya makan Harus Seperti Ini Kenapa Harus Seperti Itu Mereka Seolah-olah Ke orang tua Menanyakan Seperti Itu Takut Pamali Takut Dosa Jadi Mereka Hanya Mengikuti Saja Alurnya Makin Lama Makin Besar Makin Besar Mereka Sadar Mereka Baru Tahu Seperti Ini Dan Baru Diceritakan Sesudah Anak-anaknya Mulai Besar Dianggap Paham Dianggap Paham Itu Cuman Kadang Karena Orang Cirende Bisa Keluar Dari Daerahnya Mungkin Anak-anaknya Dibilangnya Bapaknya Tidak Tidak Punya Duit Makan Singkong Tiap Hari Makannya Singkong Singkong Tidak Enak Jadi Apa Namanya Mereka Baru Bisa Menjelaskan Kepada Anak-anaknya Katanya Setelah Anak-anaknya Dianggap Punya Pengetahuan Untuk Menerima Informasi Itu Karena Katanya Susah Menjelaskan Juga Gitu Ke Anak-anak Jadi Dianggap Apa Sih Gitu Gak Paham Juga Mereka Nah Itu Gambarannya Jadi Kampung Adat Cirende Ada Yang Bisa Menyebutkan Cirende Coba Sebenarnya Tasa Sebenarnya 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 Cirende Gimana Cirende Gitu Tehrut Gimana Nyebut Cirende 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 Nah Gitu Agak Kagok Kalau Dari Luar Kam Fitrah Gimana Coba Cirende Nah Cirende Cirende Jadi Ada Cirende Kalau Teh Elizabeth Gimana Cirende Cirende Nah Kan Gak Cirende Kalau Orang Sudah Cirende Itu kan Kalau Ini Cirende Cirende Kebanyakan Yang Yang Kedua Agak Sulit Coba Teh Putri Cirende 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 Jadi Bukan Cirende Tapi Cirende Bukan Cirende Tapi Cirende Coba Teh Asri Nurhaida Cirende 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 Gitu kan Rata-rata Seperti itu Teh Sawa Cirende Cirende Kalau Di belakang Gampang ya Tapi Kalau yang Di tengah Agak Susah ya Teh Paula Mau Coba Cirende Cirende Nah Cirende Cirende Teh Cirende 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 Ini bisa jadi Bahan penelitian Ini buat saya Terkait dengan Phonologi Teh Rientin Cirende Cirende Teh Wahyu Cirende Teh Pipin Cirende Soalnya kan Ada teman Saya juga Yang dari Jawa Barat Ngomong Bahasa Sunda Jadi Diajarin Sedikit-sedikit Terkait saya Cirende Teh Sintia Cirende Cirende Bukan Cirende Bukan Cirende Bukan Cirende Kalau saya Saya dengan Kang Sama udah biasa ya Orang Sunda Cirende Jadi E-nya itu Dua-duanya Kan kalau Akang Teteh Pertamanya agak sulit E E Pertamanya agak sulit Diucapkan ya Tapi yang kedua Gampang Karena ada di ujung De Jadi De Tapi Yang ininya Yang di tengahnya Yang agak sulit Rata-rata Cirende Cirende Ya walaupun ada E-nya Tapi enggak Kalau kita Cirende Cirende Jadi udah E dua-duanya Nah itu Jadi Sunda banget ya Cirende Itu gambarannya Kang Teteh Nah Tadi kata Kang Ya silahkan Kang Saya mau menambahkan Sebelumnya tadi Mohon maaf Kang Teteh Karena ini saya Sebetulnya pakai dua Di HP satu Di laptop satu Tadinya supaya agak Aman gitu Ternyata di HP Sinyal nih Keluar nih Karena di laptop Ini tiba-tiba Audionya Tidak bisa di klik Tapi tidak apa-apa Tadi Mohon maaf juga Ibu ya Tadi Tidak apa-apa Kang Sedikit menambahkan Jadi alat musik Yang dinambahkan Yang tadi itu adalah Namanya Karinding Oh iya Karinding Saya sampai lupa Betul Karinding Alat musiknya namanya itu Nah Kebetulan Saya pun bisa memainkannya Begitu Kang Teteh Dan itu sebetulnya Tidak ditiup Untuk Cara memainkannya Tidak ditiup Karena kan di sini Ini ada Ini ya Ada semacam Ini ada tiga Ada tiga Tadi Tiga Apa istilahnya Ada kayu yang Kedepan Itu tiga Itu ada artinya Jadi yang pertama Yaitu Yakin Yang kedua Sadar Dan yang ketiga Adalah sabar Nah yakin itu apa Yakin ketika kita Mampu memainkan Karena alat musik ini Cukup susah untuk Dimainkan Sebetulnya Begitu Nah yang pertama adalah Nilainya adalah Kita mesti yakin Dapat memainkan itu Yang keduanya Sadar Nah Kita ketika Menempelkan di sini Di mulut Kita sadar Melakukan hal itu Begitu Nah yang Dan yang terakhir adalah Sabar Nah itu Sungguh sangat-sangat Perlu apa ya istilahnya Perlu kesabaran yang memang Kita mesti maksimal Begitu Nah itu akan Jadi ada tiga Apa Nilai sebetulnya Yang saya tahu Karena kebetulan Saya juga Berkecimpung di dunia budaya Dan memainkan alat musik itu Sudah cukup lama Begitu ya Dan alhamdulillah Bisalah sedikit Untuk memainkan itu Kemudian Karena kemarin saya sakit Yang datang ke sana Mungkin Ibu Eli Begitu ya Tapi Sebetulnya saya sudah Sekitar tiga kali Kesana Pada saat itu Ada acara kebudayaan Tadi juga Ibu Eli Menyebutkan Itu ketika ada acara itu Dinamakan dengan Sayang tahun Begitu Jadi Ketika memang Hasil panen Sudah melimpah Nah makanya Diadakan Semacam upacara Seperti itu Nah ketika Upacara itu Di Apa istilahnya Dilangsungkan Dibelangsungkan Begitu Itu Tidak hanya Apa ya Tidak Jadi begini Budaya-budaya yang ada di Jawa Barat Di sana ditontonkan Ada wayang Begitu Kemudian juga Ada pencak silat Ada juga Tadi alat musik Yang dipainkan Ada bonang Ada go Kalau di Sunda Namanya goong Ada goong Ada Kenong Itu Itu alat-alat musik Dan kalau di Sunda Itu disebutnya Disebutnya itu Nayaga Jadi nayaga itu adalah Yang memainkan Jadi kita sebagai yang memainkan Disebutnya nayaga Kalau memainkan alat musik tersebut Nah kemudian Menambahkan Mengenai tadi Ketika keleweng larangan Atau hutan larangan itu Nah Kita kan tidak boleh Memakai alas kaki Ke sana Kemudian juga Si alat musik Kaling tadi Itu mesti di Apa istilahnya Mesti dibunyikan Itu salah satu syaratnya Gitu Jadi kalau misalnya Kang Jajat ya Pernah bilang Ke sana itu Mesti memainkan alat musik Sebagai hadiah Gitu Sebagai hadiah Itu mungkinnya Kepercayaan Mungkinnya Kepercayaan dari Kampung ada Cirendo Jadi Mesti memainkan Alat musik tersebut Gitu Makanya Alat musik tersebut Menjadi Ciri khas Sebetulnya di sana Gitu Nah kemudian Ada sedikit sejarah Yang saya tahu Mengenai Karinding ini Selain tadi Nilai Tiga Tiga nilai Ataupun poin Yakin Sadar Sabar ini Adalah Bahwa dahulunya Itu ada Entah itu Saya lupa lagi ya Ada Pada saat Zaman kerjaan Dahulunya itu Ada sayembara Kang Teteh Nah Sayembara apa Pada saat itu Petani Kesusahan Karena di sawah Itu banyak Hama Gitu Nah Diadakanlah sayembara Barang siapa Yang memang Dapat mengusir Hama tersebut Maka akan diberikan Hadiah Gitu Nah Apa istilahnya Kalau Misalnya Seorang perempuan Itu Akan mendapatkan Hadiah berupa Harta Gitu ya Karena Saya lupa lagi ya Itu Itu zaman kerajaan Apa Begitu ya Tapi kalau misalnya Yang laki-laki Maka akan mendapatkan Anaknya Karena anaknya itu Perempuan Jadi sang putri Begitu Nah Kebetulan Ada seseorang Laki-laki Begitu Yang ia mampu Menciptakan alat musik Bisa mengusir Hama tersebut Gitu Nah jadi dengan suara Seperti itu Hama takut Hama di sawah takut Begitu Nah itu mungkin Sedikit sejarah Yang saya tahu Mengenai Alat musik tersebut Ya Carinding ini Dan memang Di kampung Ada Cirenda Memang betul-betul Sangat disakalkan Gitu makanya Ketika masuk ke Hutan Atau Hutan Ya hutan larangan Itu mesti Dipahinkan Sebagai hadiah Begitu Itu mungkin Bu Eli Untuk tambahannya Nanti saya akan Kirimkan Di WA Mungkinnya Sekitar satu menit Bagaimana Memainkan alat musiknya Supaya Kang Teteh tahu Sekarang Atau Kang Sam Mainkan sekarang Ada nggak alatnya Di situ di Kang Sam Biasanya kan Carinding itu Tidak dimiliki oleh Semua orang ya Hanya orang-orang Tentu saja Yang memang bisa Memainkannya Gitu Mungkin di Kang Sam Ada nggak Disimpan Alatnya Kebetulan sedang Di kampus Jadi Alat musiknya Di rumah Begitu Nah nanti bisa Bisa diperlihatkan Di pertemuan Yang akan datang Biar tidak Penasaran Betul sih Itu bukan Ditiup Jadi Di gimana ya Pokoknya keluar suara Saya juga nggak ngerti Gimana Karena saya nggak paham Nggak pernah Apa namanya Memainkan Alat itu Jadi Di apa itu Kang Sam Bisa keluar suara Itu kan bukan Ditiup ya Tapi dia adanya disini Gitu Adanya disini Gitu Tapi bukan disini Betul Dari sini Keluar suaranya Dari Tenggoroka Jadi disini Jadi disedot Jadi ketika Pas ketika begini Itu ada Pokoknya ada Beberapa macam teknik Yang sebetulnya Saya juga Masih Belum bisa menguasai Begitu ya Dan ini pun Ketika memainkan ini Kadang kita Kelebihan Begitu Nah itu Tidak akan Muncul suaranya Begitu Jadi memang Akurasi juga Menjadi hal poin Atau Menjadi poin yang Sangat penting Tangan ini menjadi Poin penting juga Karena akurasinya Mesti tepat Mesti tepat Setiap pukulan Setiap pukulan Itu ke titik tersebut Supaya bunyi Dan itu banyak Ada Kalau di Sunda Itu Tonghe Namanya Begitu ya Jadi Tonghe itu Adalah Apa istilahnya Nadanya Jadi yang keluar itu Tonghe Begitu Nah itu ada Ada yang memang Dikeluarkan Ada juga yang memang Apa istilahnya Suaranya di Kedalam Begitu Nah pada intinya Kuncinya Permainannya itu Di sini Di leher Begitu Penting di situ Ada yang memang Lidahnya Mesti main ke atas Ada yang memang Lidahnya Mesti diam Nah itu sangat susah Sebetulnya Sangat-sangat Susah Jadi memang sangat Alat musik ini Sekian dari alat musik Yang saya pahinkan Begitu Ini cukup Menurut saya Cukup yang paling susah Untuk memainkan alat musik ini Tidak sembarangan Walaupun Alat Sampai saat ini Alat musik ini Yang diperjual belikan Sebetulnya Tapi Ketika Seperti di kampung Ada Cirende Memang itu Ya tadi Apa yang dikatakan Oleh Bu Eli Tidak sembarangan Sekian tahun Disimpan di Hawu Namanya itu Tungku Ditungku Kemudian diasapkan Sehingga si bambunya Menjadi hitam Nah Itu Dapat Mempengaruhi Suaranya Bagus Atau tidak Kualitasnya Nah Kalau misalnya Yang dijual Dijual Sekarang Itu di online Itu Kualitasnya Sangat-sangat Kurang Karena Pembuatannya Susah Begitu Begitu Ibu Makanya Kalau di Cirende Itu Tidak diserahkan Ke yang Bukan Ahlinya Katanya Si alat itu Jadi katanya Karena bertahun-tahun Ininya Katanya Gini Ketika Dari Dari Pohonnya Itu Kan Misalnya Dari Pohon Satu Bambu Itu Bambu Kan Ya Dari Satu Pohon Bambu Itu Paling Hanya Satu Dua Yang Bisa Kepakai Maksudnya Tidak Semua Satu Bambu Itu Kepakai Itu Benar-benar Yang Setelah Ini Oh Ini Tidak Cocok Setelah Ini Tidak Cocok Paling Jadinya Dari Satu Bambu Itu Kadang Gak Sampai Ada Yang Kepakai Ada Yang Kepakai Cuma Satu Ada Yang Kepakai Dua Bahkan Ketika Sudah Jadi Ketika Dibunyikan Tidak Bunyi Gitu Macem Macem Katanya Jadi Memang Agak Rumit Pembuatannya Kalau Yang Benar-benar Mungkin Karena Kalau Di Cirenda Mereka Itu Selalu Dijadikan Sebagai Musik Ketika Mereka Melakukan Ritual Atau Adat-adat Seperti Itu Kami Namanya Leweng Larangan Itu Tapi Tidak Pake Sandal Palaur Gitu Ya Kita Lagi Pandemi Lagi Gitu Banyak Pertimbangan Gitu Nah Gitu Akang DT Silahkan Barangkali Ada Yang Bisa Didiskusikan Barangkali Di Tempat Akang DT Ada Yang Semirip Atau Ada Yang Atau Ada Sesuatu Yang Bisa Akang DT Sampaikan Silahkan Boleh Silahkan Akang Teteh Barangkali Ada Yang Memang Sama Begitu Kalau Di Sunda Kan Disini Sunda Wiwitan Kalau Misalnya Di Akang Teteh Namanya Apa Kalau Misalnya Ada Suku Ataupun Kampung Adat Seperti Ini Begitu Itu Kang Sam Mereka Memang Ibadahnya Sunda Wiwitan Ibadahnya Dengan Upacara Adat Gitu Ya Betul Ibu Ketika Kami Kesana Kita Tidak Bisa Melaksanakan Ibadah Sholat Ada Ada Di Luar Masjid Ada Di Luar Kampung Cirende Jadi Mereka Melakukan Ibadahnya Dengan Adat Mereka Masing-masing Di kampung Pengen Sekali Kita Melihat Adat Mereka Tetapi Tadi Tidak Bisa Kalau Tadi Yang Dilihatkan Tarian-tarian Seperti Itu Kebetulan Siapa Kang Sam Kang Dendy Memang Di bidang Budaya Jadi Ada Sedikit-sedikit Mungkin Diizinkan Tetapi Yang Fullnya Itu Kita Tidak Dikasih Tidak Diberi Jadi Karena Katanya Sudah Menjadi Hak Miliknya Apa Namanya Dinas Pariwisata Ya Kalau Di Ada Kampung Adat Di Wilayah Kalau Ditastikan Itu Badu Kalimantan Kan Ada Kalimantan Ada Dayak Kalimantan Kan Disini Ada Yang Di Kalimantan Siapa Yang Kalimantan Siapa Yang Di Kalimantan Kalau Tidak Ada Kalimantan Disini Tidak Ada Di Akang Teteh Tidak Ada Misalnya Ada Warga Yang Memang Punya Adatnya Yang Kuat Ada Tidak Kalau Di Jambi Ada Ibu Di Jambi Ada Apa Tuh Putri Nah Kalau Di Jambi Itu Sendiri Bu Kalau Di Cimahi Kan Namanya Kampung Cirenda Ya Bu Nah Kalau Di Jambi Itu Sendiri Nama Perkampungannya Itu Perkampungan Tradisional Rumah Tua Bu Untuk Usia Dari Rumah Rumah Yang Ada Di Kampung Itu Juga Umurnya Sudah Mencapai Ratusan Tahun Nah Rumah Tua Itu Bentuknya Seperti Panggung Nah Di Bawahnya Itu Disanggah Dengan Tiang Ada Beberapa Tiang Dan Rumah Itu Dijadikan Tempat Tinggal Dari Kalau Tidak Salah Nama Sukunya Itu Suku Batin Kalau Di Cimahi Tadi Kan Nama Sukunya Suku Baduy Ya Bu Nah Tapi Kalau Di Jambi Untuk Di rumah Oh Di Tasik Ya Bu Kalau Di Tasik Suku Baduy Kalau Di Cirende Ya Cirende Saja Ya Kang Sam Nah Kalau Di Ini Di Jambi Itu Di rumah Tua Itu Yang Penghuninya Itu Dari Suku Batin Bu Kalau Rumah Tua Ini Biasanya Terbuat Dari Kayu Tapi Uniknya Dari Pembuatan Rumah Tua Ini Walaupun Dia Menggunakan Kayu Tapi Tidak Menggunakan Paku Sama Sekali Nah Untuk Pintunya Pun Tingginya Itu Cuma Sekitar Satu Meter Sehingga Kalau Kita Mau Masuk Ke Dalam Rumah Itu Harus Kayak Nunduk Sedikit Menunduk Gitu Nah Katanya Itu Merupakan Salah Satu Lambang Kesopanan Dan Tata Kerama Yang Selalu Dilestarikan Oleh Penduduk Setempat Yang Meninggali Atau Yang Menempati Perkampungan Rumah Tua Itu Jadi Rumahnya Memang Rumah-rumah Tua Rumah Tua Jadi Rumah-rumah Yang Usianya Sudah Sekian Selain Rumahnya Sendiri Yang Menjadi Ciri Khas Dari Suku Batin Itu Apa Dari Cara Ibadahnya Atau Dari Apanya Kalau Ibadahnya Itu Masih Sama Islam Kebanyakan Disana Menganut Agama Islam Tapi Kalau Adat-adat Itu Putri Juga Belum Pernah Lihat Ritual Adatnya Karena Belum Pernah Lihat Aja Bu Mungkin Besok Kalau Ada Ritual Adatnya Mungkin Mau Sekalian Lihat Juga Bisa Bisa Dijadikan Nanti Bahan Buat Ini Apa Namanya Pengenalan Budaya Daerah Masing-masing Ya Gitu Ya Nah Itu Jadi Indonesia Itu Sangat Luar Biasa Sangat Beragam Gitu Ya Apa Dengan Dengan Seperti Ini Ibu Menjadi Pemahaman Dan Pengetahuan Ibu Menjadi Tau Gitu Gitu Jadi Kayak Kemarin Juga Dengar Ceritanya Walaupun Kita Tidak Bisa 100% Mendengarkan Paparan Paparan Dari Apa Namanya Pak Jajat Ya Pak Pak Jajat Dan Pak Siapa Satu Lagi Yang Menjelaskannya Itu Memang Tidak Tidak 100% Gitu Ya Sama Kita Tercerna Dengan Baik Gitu Ya Karena Memang Ada Beberapa Istilah Juga Yang Kadang Kami Juga Gak Gak Begitu Paham Gitu Ya Jadi Terkait Dengan Kebiasaan Kebiasaan Mereka Gitu Jadi Mereka Sangat Apa Ya Ya Itu Tadi Kayak Kehutan Harus Membunyikan Apa Tidak Boleh Pakai Sandal Tidak Pekuanya Tidak Boleh Pakai Alas Kaki Gitu 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 Jika Ada Ranting Ranting Ada Pohon Pohon Yang Jatuh Kan Biasanya Kalau Di Kampung Itu Ranting Ranting Atau Itu Kan Suka Diambil Ya Buat Apa Namanya Buat Kalau Di Sunama Hawu Ya Disebutnya Buat Masak Pengganti Kompor Nah Disitu Nggak Boleh Buat Tungku Nggak Boleh Disana Ada Hutan Yang Tidak Boleh Sama Sekali Sampai Ranting Apapun Yang Jatuh Disitu Itu Dibawa Tidak Boleh Gitu Nah Itu Jadi Sampai Sebegitunya Kemarin Kita Sempat Nanya Ini Kebon Singkong Dimana Ya Gitu Kita Pengen Seberapa Luas Hektaran Katanya Ada Berapa Hektar Gitu Hektaran Karena Memang Warga Disana Semuanya Jangan Sampailah Singkongnya Hilang Warganya Mau makan Apa Lagi Gitu Jadi Mereka Itu Karena Katanya Ada Filosofinya Juga Kenapa Nggak Makan Yang Penting Kuat Minum Cukup Dengan Minum Saja Yang Penting Kuat Itu Jadi Buat Mereka Itu Suatu Kekuatan Ketika Mereka Ingat Itu Ketika Mereka Di Luar Mereka Tidak Mendapatkan Beras Singkong Mereka Kan Lapar Misalnya Kayak Katanya Pernah Ada Yang Sampai Seminggu Kayak Kan Jajat Semakan Itu Kan Pergi Sering Pergi Keluar Diundang Acara Acara Untuk Menjelaskan Tentang Cirende Terus Mereka Itu Sering Misalnya Dimana Itu Dalam Jangka Waktu Cukup Lama Mereka Tidak Makan Singkong Tidak Makan Nasi Beras Singkong Yang Mentah Tetapi Alatnya Tidak Seperti Ini Jadi Mereka Akhirnya Selalu Ingat Katanya Ketika Mereka Tidak Menemukan Makan Yang Bisa Mereka Makan Seperti Beras Singkong Itu Mereka Ingatnya Itu Tadi Yang Penting Itu Bukan Karena Masalah Makan Atau Tidak Makan Yang Penting Itu Kuat Kekuatan Di Jadi Indonesia Sangat Beragam Sangat Heterogen Suku Budayanya Adat Istiadatnya Yang Bisa Kita Petik Hikmah Dari Masing Adatnya Jadi Kalau Kita Melihat Sampai Ke Anak Kecil Kok Bisa Kuat Saya Sempat Nanya Pak Itu Bapak Anaknya Makan Apa Di Rumah Makan Kayak Kita Aja Penasaran Karena Saat Kita Makan Ini Tidak Ada Rasanya Singkong Karena Mungkin Karena Kita Baru Jadi Akhirnya Saya Waktu itu Ada Sambal Ada Lalapan Orang Sunda Kalau Makan Yang Wajib Sambal 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 Orang Sunda Asa Aneh Ada Sambal Ada Lalapan Ada Macem-macem Ikan Asin Sebagainya Saya Karena Sambalnya Tidak Pedas Akhirnya Biar Nasinya Ada Rasa Jadi Saya Makan Sambal Sambal Yang Banyak Dicampurin Ke Nasinya Karena Memang Tidak Ada Rasa Sama Sekali Jadi Kita Makan Sambal Yang Banyak Dicampur Ke Nasi Jadi Baru Ada Rasanya Jadi Kita Bisa Mengenal Kebiasaan Orang Lain Dan Kita Merasakan Seperti Ini Begitu Begitu Yang bisa Memberikan Seperti tadi Yang Teh Putri Saya juga Baru tahu Ada rumah Tua Rumah Tua Jadi Rumahnya Yang berusia Ratusan Tahun Gitu Ya Saya Seperti Ingat Yang Di situ Di apa Rumah Jepang Itu kan Gak pakai Paiku Mereka Tapi Mereka Itu Enggak Entahlah Waktu itu Katanya Bahkan Kan itu Bisa dibuat Kalau kita Bikin rumah Bisa berbulan-bulan Bahkan Tahunan Katanya Kalau di kita Kalau di Jepang Itu hanya Dalam hitungan Satu bulan Selesai Karena rumah Itu kayak Ditempel-tempel Tapi Kuat Tapi kuat Seperti itu Ya Ada yang Mau disampaikan Yang deteng Atau Sudah cukup Atau Sudah tidak sabar Ingin membuat Logbooknya Untuk Menceritakan Nah ini nanti Saya Ketika Itulah mungkin Kalau Ketika saya Mendengarkan Setiap Cerita Baik dari Turgaid Maupun Dari cerita Langsung Dari Tokoh Adatnya Apalagi Ketika Mendengar Mereka Tidak Punya Sejarah Tulisan Yang mereka Punya Hanya Sejarah Lisan Sejarah Lisan Itu kan Kalau Misalnya Si A Sudah Tiada Siapa Yang Mau Melanjutkan Gitu Kan Nah Itu Yang Dihawatirkan Kalau Sejarah Lisan Tapi Kalau Sejarah Tulisan Itu kan Bisa Dibaca Oleh Turun Temurunnya Gitu Ya Oleh Orang Orang Yang Generasi Berikutnya Tapi Kalau Sejarah Lisan Itu Nanti Si A Sudah Tiada Dia Tidak Pernah Ikut Gitu Ya Secara Mendalami Gitu Ya Cerita Itu Gitu Udah Gitu Selesai Gitu Nah Itu Jadi Makanya Harus Saya Sangat Kemarin Sangat Terpikirkan Gitu Ya Ingin Banget Menuliskan Sejarahnya Mereka Gitu Ya Tentang Cirende Itu Mumpung Masih Ada Orang-orang Yang Tahu Sejarah Di Masa Lalu Gitu Ya Leluhurnya Waraupun Kan Tadi Pak Jajatnya Bilang Ya Saya Juga Tidak Tahu Pasti Gitu Ya Sebetulnya Gitu Cuman Ya Dari Situs Yang Ada Saja Kita Bisa Melihat Bahwa Usia Itu Sekian Sudah Ratusan Tahun Sebetulnya Cirende Itu Ada Gitu Ya Ya Pastilah Pada Zaman Masa Penjajahan Karena Sulitnya Makan Ya Akhirnya Ya Itu Makannya Harus Ketahanan Pangannya Harus Dikuatkan Yaitu Dengan Makan Singkong Singkong Termasuk Yang Gampang Untuk Ditanam Menurut Mereka Terus Tidak Terlalu Lama Juga Ketika Dipanen Jadi Pilihannya Mengapa Kesingkong Iya Agang Tete Masih ada Tidak Ada Kalau Sudah Tidak Ada Ya Mungkin Sampai Disini Pertemuan Kita Hari Ini Nanti Ya Ada T. Elizabeth Mau Nanya Bu Boleh Silahkan Tadi kan Saya dengar Agama Dari Suku Itu Sunda Witan Itu Kalau Misalnya Kan Di KTP Kalau Saya Lihat-lihat Itu Tidak Ada Agamanya Itu Gimana Ya Bu Tidak Ada Saya Juga Tidak Kepikiran Karena Sensitif Kalau Nanyain Agama Ini Di KTP Agamanya Apa Kurang Tau Juga Saya Karena Memang Kita Yang Diakui Hanya Hanya Enam Karena Kalau Yang Itu Masuknya Kepercayaan Yang Adat Istiadat Seperti Itu Saya Saya Tidak Kepikiran Seperti Yang Ditanyakan Oleh Taya Elisabeth Tidak Tau Mereka Di KTP Apa Betul Jadi Penasaran Sebetulnya Berbeda Dengan Sebetulnya Tidak Terlalu Kental Mengenai Silen Sunda Witan Tapi Memang Dikatakan Sunda Witan Karena Banyak Hal Begitu Mereka Dikatakan Sunda Witan Tapi Karena Mereka Itu Sebetulnya Kayak Listrik Itu Masih Ada Sebetulnya Jadi Bukan Apa Istilahnya Bukan Kampung Adat Yang Memang Menjauhi Teknologi Tidak Berbeda Dengan Badui Nah Kalau Misalnya Di Badui Itu Memang Tidak Mungkin Tidak Memiliki KTP Karena Adat Kepercayanya Lebih Kental Lebih Takkenal Juga Seperti Itu Nah Kalau Di Cirende Ini Ini Masih Tetap Menggunakan KTP Biasa Agamanya Apa Agamanya Yang Ditanyakan Taya Elisabeth Disitu Tercantum Ada Agama Ada Agama Sedangkan Di Kita Agama Yang Diakui Itu 6 Kalau Di Kita Itu Nah Tapi Kalau Di Kalau Itu Apa Dia Mengaku Agama Di Situ Sunda Wiwitan Untuk Agamanya Tidak Tau Dicantumkannya Apa Dicantumkannya Apa Kita Juga Tidak Bertanya Saya Tidak Bertanya Juga Dan Tidak Kepikiran Memang Khawatir Juga Agak Agak Sensitif Kalau Agama Itu Nanti Cuma Mereka Bilang Sunda Wiwitan Jadi Kan Kemaren Saya Sebetulnya Baru Sadarnya Ketika Kami Mau Ikut Sholat Waktu Itu Ketika Sudah Waktu Mau Sholat Kita Bisa Sholat Di Sini Enggak Di Tempatnya Itu Ternyata Enggak Tersedia Tempat Baru Mereka Menjala Saya Agak Kaget Waktu Itu Saya Pikir Islam Islam Saya Pikir Seperti Itu Jadi Saya Waktu Itu Mau Ikut Sholat Di Tempatnya Itu Ternyata Tidak Tersedia Dan Masjidnya Ada Di Luar Seperti Itu Elisabeth Jadi Enggak Tau Agama Di KTP Apa Tapi Kalau Di Sana Sebetulnya Mayoritas Masyarakat Islam Sebetulnya Kalau Wilayah Cimahinya Pasti Kalau Wilayah Cimahinya Cuman Kalau Kampung Adat Aslinya Itu Kita Tidak Tau Itu Ya Nanti Coba Di Keleketek Itu Pak Jajat Keleketek Pak Jajat Siapa Tau Ini Nanti Itu Bagian Kang Sam Nanti Kalau Ada Info Baru Yang Dari Cirende Sebetulnya Saya Ingin Datang Meliput Kembali Walaupun Mungkin Ini Bukan Masuk Di Kebinekaan Tambahan Karena Nanti Akan Nambah Waktu Tidak Mungkin Ini Hanya Sebagai Informasi Buat Akang PT Kalau Ada Waktunya Seperti Yang Disampaikan Oleh Mereka Bahwa Hari Sehari Minggu Itu Harinya Orang-orang Luar Dia Boleh Datang Secara Bebas Ke Kampung Cirende Untuk Menikmati Makanan-makanan Khas Karena Disitupun Itu Yang Eggrollnya Enak Harganya Rp17.500 Tapi Memang Sedikit Sekali Makan Habis Itu Ternyata Tidak Dijual Di Toko-toko Juga Cuma Dihususkan Aja Buat Mereka Orang-orang Yang Datang Kesana Jadi Tidak Dijual Di Toko-toko Jadi Yang Mereka Buat Itu Tidak Dijual Di Toko Kalaupun Mereka Jual Ada Di Warung Yang Tempat Kita Berhenti Waktu Itu Hanya Berasi Hanya Berasi Hanya Ke Cimpring Yang Eggroll Gitu-gitunya Enggak Dijual Nantilah Kapan-kapan Kalau Misalnya Pas Kita Punya Waktu Tapi Harus Pagi-pagi Katanya Jadi Orang-orang Yang Lari Pagi Ya Mereka Kesitu Gitu Gitu Ya Kekampung Itu Ya Itu Aja Terima kasih Untuk Pertemuan Hari Ini Terima Kasih Yang Sudah Hadir Silahkan Nanti Diisi Logbook Setelah Saya Assignment Saya Beri Waktu Sampai Besok Kalau Untuk Assignment Kalau Untuk Absen Ini akan Tadi Sudah Langsung Bisa Di Akses Karena Read Module Jadi Dengan Membaca Module Sudah Langsung Bisa Di Ya Segitu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Ada Banyak Kekurangan Mungkin Dari Setiap Pertemuannya Semoga Ini Menjadikan Kita Lebih Kerat Lagi Dan Kita Menjadi Lebih Kuat Lagi Untuk Mempertahankan Budaya Dan Adat Istiadat Kita Masing-masing Di Daerahnya Dan Di Wilayahnya Masing-masing Seperti Itu Ya Terima Kasih Bilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Buat Semuanya Kang Fitrah Itu Suka Kucing Ya Kucing Bagus Pasti Itu Selalu Hadir Kucing Nih Nemenin Nemenin Kuliah Nemenin Pertemuan Pertemuan Ya Baik Selamat Malam Selamat Beristirahat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya End Meeting For All Ya Dari Sini Pertemuan 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 Pertemuan